Kalau kemudian pada suatu hari kita baca pekutis apa, itu cuma menjelaskan aja apa yang selama ini kita lakukan. Jadi cuma menjelaskan aja bahwa, oh iya ini, tapi satu dua dikit. Jadi kalau dibilang berinspirasi, sebenarnya enggak. Jadi kayak kamu bilang bahwa di dunia ini bahwa enggak ada yang namanya kebenaran absolut. Yang ada penjelasan sebagian-sebagian, kemudian tapi enggak ada penjelasan secara menyeluruh. Kayak gitu-gitu, itu sebenarnya pertanyaan eksistensialis saya sejak zaman SMP SD segala macem. Artinya yang, eh bener gak sih ada Tuhan gitu, kayak gitu-gitu. Tapi kemudian ketika baca kamu ya kemudian menjelaskan itu aja gitu. Jadi bukan artinya kemudian kita terinspirasi. Ya enggak tahu juga ya, mungkin beberapa kawan yang punya akses ke kamu sekarang, kemudian bisa baca update kamu dari SD, mungkin bisa jadi. Misalnya baca update kamu dari SD, kemudian terinspirasi itu bisa. Tapi buat kita yang zaman Soeharto dulu, itu dapat abang kamu itu mungkin pas kuliah, mungkin enggak. Jadi, tapi proses perkarya itu sejauh sebelum kemudian kita kuliah gitu. Jadi artinya itu sebenarnya bisa dibilang, kalau dibilang inspirasi sih terlambat diadakannya gitu. Itu belakangnya gitu. Mungkin itu seperti itu. Berarti sebenarnya inspirasi itu bukan semata-mata ketika kita melihat teks, melihat buku atau apa, tapi kita melihat situasi di sekitar kita yang benar-benar dekat dengan kita seperti itu. Jadi menarik adalah bersama menjadi pebenaran gitu, ketika merasa gunda atau kayak benar gak sih ini gue yang mempertanyakan diri gue dan akhirnya membaca, ya salah satunya mungkin membaca kamu gitu. Ditarik lagi ke Albert Kamu, sebenarnya menurut kalian gitu, apa sih sebenarnya daya tarik pebicaraan Albert Kamu gitu, untuk bisa dibilang dalam ranah budaya pop seperti itu? Oke kalau boleh jujur, sebenarnya saya bukan fansnya Albert Kamu. Saya justru fansnya lawannya, sampai. Jadi, ketika dia tanya kemudian apa kelebihan Albert Kamu, saya agak bingung juga, karena buat saya kamu itu terlalu menye-menye, jadi terlalu apa ya, kalau musisi itu bono, kalau di dunia itu PMI gitu. Apa ya, maksudnya dia gak punya, ya mungkin itu gitu, mungkin ya itu keistimewaian Albert Kamu, dia bisa, ada satu hal kami catatkan seperti disini, dia yang gak sempat terlalu tarakan oleh satunya, yang gak sempat terlalu tarakan oleh satunya, bahwa manusia itu perlu berjuang melawan sesuatu, berontak, tanpa harus mengharapkan penangan, mungkin itu gitu, itu penting, karena, karena buat saya selama ini orang berjuang mengharapkan surga, mengharapkan negara komunis di suatu hari, mengharapkan ini itu yang sesuatu yang gak tahu ya, mungkin apa, maksudnya popia atau apalah, gak tahu. Tapi, dia berusaha meyakinin, berusaha menjelaskan sesuatu, bahwa kalian kalau mau melakukan sesuatu yang benar, itu lakukan gitu, bukan karena sesuatu itu ada, kemudian kalian dapat ngalaikat, dapat tujuh bidadari nanti di surga gitu, kayak boleh-boleh seperti itu. Atau mungkin, apa, ketika dia bilang bahwa, karena mengelumiangi aksur, ada dua pilihan, dia pilihan bunuh diri, pilihan untuk bunuh diri, atau pilihan untuk memelotak, buat saya paling itu poin-poin yang mungkin saya ambil dari kamu, dan sesuanya saya gak tahu ya, saya gak bentuk buat catamu, jadi, mungkin dua poin itu yang bisa saya ambil dari, ikmahnya dari kamu selama ini gitu, sisanya buat saya, kamunya gitu, menye-menye gitu, jadi, perlu popi, jadi, terkadang dia ambilku juga, ketika, ya, bisa dibaca pernebakannya dengan santri, wah, kayak gini, iya memang pada suatu saat, orang, dia harus melakukan keputusan A gitu, dia itu cuman, dia cuman, 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 mau menyelamatkan, programnya itu, program keselamatan, penelamatan aja, dia gak mau bagian dari solusi sebuah masalah, dia gak mau mengambil, mengambil peran itu gitu, sedangkan, debatnya dengan saat ini, saya bilang, kenapa lu masuk partai kemonis, gua udah buka nih, gini, gini, gitu, gini, nah, dia bilang bahwa, gua tugasnya cuman mau menolong, ya itu mental PMI itu gitu, sedangkan dunia, mengerlukan lebih dari PMI gitu, maksudnya, gitu masuk ke, impinya gitu. Oke, kalau tadi pertanyaannya adalah, apa yang menarik dari kamu, gitu ya, mengapa dia dijadikan banyak banget referensi untuk artis-artis seni di budaya populer, kalau menurut gua karena, pertama gini, kalau kita ngomongnya seni di budaya populer, biasanya orang yang bermain di bidang itu, memulai berkarya adalah pada saat usia-usia pencarian, dengan jarang yang mulai pada saat usianya, dia udah se-ucok atau se-gua gitu ya, ucok lebih tua dari gua, kalau untuk pertanyaan usianya, nanti langsung ke orangnya saja, tapi ya, di usia-usia tersebut, biasanya orang itu sangat terbuka terhadap referensi, dan dia akan mencari apapun, terutama pemikir-pemikir yang sudah hidup di masa, yang tidak sempat dia hidup, gitu, dia akan mencari banyak hal di bidang itu, atau kalau misalnya memang tidak mau sedalam itu, ya, membuat lagu-lagu yang permukaan aja, misalnya tentang putus cinta, dan lain-lain. Tapi untuk seniman-seniman yang ingin karyanya lebih dalam, biasanya cenderung malah seprefensius mungkin mencari referensi. Dan kamu adalah, menurut gua, kalau misalnya ini ada satu lorong, gitu ya, di mana ini ada beberapa-beberapa referensi, referensi dari kamu ini adalah pintu yang terbuka lebar, menurut gua, gitu, friendly door, karena kamu itu satu ringan, gitu, karena tidak terlalu sulit untuk dicernang, gitu kan. Siapapun yang membaca bukunya bisa mengerti, gitu, bisa langsung memahami, dan dia adalah pintu masuk yang friendly, menurut gua, gitu. Kemudian, kamu juga bisa diperlukan oleh orang yang cenderung ke kanan, bisa diperlukan oleh orang yang cenderung ke kiri, dan juga bisa jadi pintu masuk lagi untuk orang yang belum tahu memilih yang mana, gitu. Karena menurut gua, ya, kalau misalnya Ucok bilang tadi, menye-menye dan PMI, gitu ya, mungkin dia memang orang yang floating, gitu ya. Gua nggak harus mengambil ini 100% dan totalitas di sini, atau totalitas di sini, tapi dia lebih mengambil topik-topik yang love, humanity, terus, udah gitu, optimistic, gitu kan. Sehingga untuk seseorang yang masih di tahap transisi itu, itu sesuatu yang sangat appealing, gitu, buat mereka, gitu kan. Ya, kalau setahu saya, pada saat, apa misalnya, sampai ke Blur, Ben Blur, itu juga mengambil referensi dari kamu. Tapi nggak banyak yang kemudian tahu bahwa memang mereka nggak berreferensi dari itu, gitu. Lagu yang The Cure, yang kita tahu, Kilingan Arab, yang selama ini tempat kontroversial juga, itu tahun 70-an atau 80-an, The Cure, 70-an akhir atau 80-an awal, gitu. Ketika lagu Kilingan Arab itu diputar dan kemudian dihujat oleh beberapa organisasi-organisasi apa namanya warga anak di Inggris pada saat itu karena judulnya dan akhirnya dia bilang itu dari kamu, gitu kan. Itu mereferensikan dari kamu. Tapi ketika kemudian ada salah satu interviewnya, gitu, di salah satu majalah ketika si reporter itu menanyakan lebih lanjut, lebih dalam tentang lagu itu, mereka tidak bisa menjawab. Karena akhirnya, pada akhirnya kita juga akan bisa memperbedaannya antara musisi yang memang itu sesuai orang, yang memang terpengaruh oleh karyanya atau seperti The Cure, maaf untuk fans The Cure disini, yang hanya mengambil itu di permukaannya, kemudian ditangkalin ke lagunya, karena tidak bisa dipungkiri bahwa 80% seniman itu pretensius dan ingin terlihat ceros, gitu. Jadi, mengambil referensi dari orang-orang seperti kamu, Sartre, dan kawan-kawannya itu adalah sesuatu yang seksi untuk si musisi dan juga fans-fansnya, gitu kan. Kenapa ada gaya tarik terhadap kamu? Ya, satu, itu karena dingan, karena dia adalah friendly door yang terbuka, dan kedua, kenapa? Karena tidak dipungkiri bahwa mereka pendek terlihat pintar, gitu. Ini sesuatu seksi topik. Kalau misalnya, kalau bicara tentang, ya, gue nggak mau misalnya, ya, gue nggak mau rebel-rebel banget, nanti susah kalau gue mau balik ke tengah lagi. Tapi, gue mau kelihatan sedikit edgy, cutting edge, gitu. There's a move for you, gitu. Kalau cukup mau ditambahin lagi, tau? Ya, sebenarnya, cakir-cakir banget juga sih, sebenarnya. Ada beberapa hal yang jadi kata-kata ketinggalan. Dan satu lagi mungkin ketinggalan. Dan jadi mungkin istri cuanya kamu adalah, dia nggak berusaha untuk membangun sebuah bangunan filsafat. Jadi, dia cuma berusaha menceritakan opini dia tentang dunia lewat karya. Tentunya kalau misalnya kawan-kawan pernah baca kamu itu dikira, kan, kalau nggak baca buku filsafat. Jadi, kayak, baca ceritanya memang bentuknya juga novel. Ya, sabar, kayak, gitu, kayak gitu, kan. Dia novel. Jadi, nggak, nggak seperti kawan-kawan baca Heidegger, baca Karl Marx, baca apa, gitu, yang memang dia memang itu bangunan filsafat. Mungkin itu. Jadi, mungkin kenapa pada akhirnya dalam kesininya, kemudian ke 21, dia lebih banyak diadaptasi di budaya populer, terutama di musik. Itu mungkin karena karyanya benar seperti itu. Jadi, ya, novel, apa, gitu, cerita, di fiksi, S.A.I.P.D. Jadi, ada, ada, apa ya, ada, ada momen-momen fragment-fragmen yang menginspirasi orang. Misalnya, tadi, The Cure, itu, Gilingi Nangkab, itu kan satu fragment tragedinya yang di-stranges, gitu, kan. Jadi, kan, orang membunuh orang di pantai, gitu. Kemudian, gimana rasanya, apa, soules, gitu, setara pun orang, gitu. Intinya itu, Gilingi Nangkab itu, lakunya itu, cuma, gara-gara judulnya Gilingi Nangkab, jadi, kayak, jadi, kayak, diskriminasi berada, gitu, gitu, yang Jogadugiu-Giladu bilang, gitu. Nah, itu, itu kan sebenarnya bukan, bukan seperti, ini cuma menyeritain sebuah pemerintah filsafat, bukan sebuah pemerintah filsafat yang, yang, gimana, gitu, yang edan-edanan, yang kita, kita baca 10 lembar, itu butuh 10 hari, gitu, buat orang-orang kayak saya, gitu, buku, buku cahaya, gitu, itu gak terlalu selesai, ya. Jadi, ini, kalau, kalau misalnya, kalian, cari-cari lagi, sebenarnya ide-ide kamu, itu, sebenarnya, banyak, secara implisit, di musik populer, itu, banyak banget, gitu, jadi, kan, hmm,